Saya seringkali berbeda pendapat dengan Pak Anies. Bagaimana kaum minoritas di Jakarta itu mendapat keadilan yang tidak pernah terjadi selama puluhan tahun Republik ini. Sekian puluh gereja mendapatkan IMB, bahkan beberapa gereja yang sudah 40 tahun lebih tidak mendapatkan IMB. Apakah keadilan sudah dilaksanakan di Republik ini? Saya katakan tidak. Adik Armando sampai hari ini tidak pernah dipenjara, padahal dia sudah tersangka. Sibuk dan jadwalnya sangat padat, tapi terima kasih banyak Ami yang sudah menyempatkan Pak Anies ini. Selamat datang maaf, Pak. Siapa yang tidak kenal? Pak Gais Khalifa. Ami, di sini saya akan mengajak Ami untuk ngobrol tentang politik. Karena Ami, pakar politik menurut saya, sangat tahu semua perkembangan politik di Indonesia ini. Nah, Ami, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Ami ya. Menurut Ami, kemarin kan Patai Demokrat keluar dari koalisi dengan Nasdem karena kecewa dengan Nasdem. Nasdem dianggap berhianat karena tidak memasangkan Pak Anies Baswedan dengan Pak Ahaye. Malah memasangkan dengan Cya Imin. Bagaimana reaksi Ami pertama kali saat Ami mendengar kabar ini? Pertama kali itu saya tidak mendengar lewat TV ya. Jadi pertama kali saya mendengar itu bukan dipasangkan dengan Cya Imin ya. Tapi saya diundang untuk sebuah rapat, bahkan judul rapatnya itu rapat darurat. Rapat darurat bahwa akan ada partai baru yang akan ikut gabung bersama koalisi Anies. Nah, di dalam rapat darurat itu dibicarakan bahwa yang akan bergabung itu PKB. Tentu saja semua gembira. Tapi di hari yang sama, di saat itu juga, saya mendapat info, bahkan sebelum Demokrat membuat rilis. Itu sudah mulai menurunkan Baliho. Baliho, Anies dengan Ahaye. Saya tercengang, lalu info berikutnya bergulir. Ternyata Anies dipasangkan dengan Cya Imin. Saya mengambil sikap diam, tidak bicara apapun. Mungkin ada lebih di atas dari sepuluh. Baik itu stasiun media TV maupun media berita online dan lain-lain. Saya tidak mengambil sikap, tidak berbicara apapun sebelum saya jelas. Soalannya, dan saya berusaha untuk bertemu dengan Anies. Ingin mendengar langsung penjelasan dari dia. Karena kalau saya mendapatkan sesuatu yang sekiranya dalam konteks ini, Anies berperintaku sebagaimana politisi pada umumnya yang saat ini, maksud saya gini. Anies adalah seorang politisi. Tapi, dia adalah politisi masa lampau dalam kriteria memiliki teladan, memiliki karakter yang berintegritas, yang sangat demokratis, dan dia menghormati pernyataannya sendiri. Jadi, kalau dalam konteks Pilpres ini dia mengalami sebuah perubahan, maka saya sudah berniat untuk saya mundur. Karena saya tidak bisa berada dalam sebuah gerbong yang mana orang itu tidak lagi menghormati kata-katanya sendiri. Alhamdulillahnya, beberapa hari kemudian saya diundang, saya mendengar langsung semua penjelasannya dengan gamblang, maka pernyataan saya dalam hati, Alhamdulillah saya tidak kehilangan Anies Baswedan yang saya kenal. Bahwa kemudian di situ ada gejolak, ada segala macam, ada situasi yang memaksa hingga terjadi seperti itu. Ada benturan kepentingan, saya tidak menyatakan Nasdem benar, Demokrat salah, tidak. Tapi ini adalah benturan kepentingan. Tapi di luar itu semua, saya memiliki keprihatinan, ini lebih kepersonal. Saya punya banyak teman di Demokrat, sebagaimana di Nasdem. Maka, satu-satunya yang saya sesali adalah, kehilangan temannya tidak, tapi kehilangan dalam memperjuangkan sesuatu secara bersama, untuk saat ini, mengalami perubahan orientasi. Saya tetap di Anies, mereka pindah. Itu saja. Tetapi, apapun ceritanya, apapun caranya, apapun sekeras apapun mereka mengungkapkan kekesalannya, tidak ada satu patah kata pun, yang saya membuat pernyataan, membalas, atau mengomentari balik. Tidak. Semata-mata, saya menghormati perkawanan. Jadi, sikap saya dalam perkawanan itu, selalu, seringkali, bukan hanya kepada Demokrat, bahkan kepada teman-teman yang sedang menjabat, kalau saya mengkritisi mereka, maka saya kritiknya di publik. Ah, kritiknya di kupingnya. Tetapi, kalau saya memuji, saya mujinya di publik. Agar teman itu, tidak merasa, dikeruhkan wajahnya. Itu lah. Kalau dikatakan, apakah saya kecewa, akhirnya saya harus dikatakan, tidak. Karena, ini memang situasi yang harus dijalankan. Kira-kira, kira-kira dijawabannya. Baik, Ami. Nah, kita semua tahu, seperti yang di Ami katakan, Balihonya diturunkan ya, reaksi Demokrat saat itu sangat masif sekali, Ami. Banyak yang menilai, bahwa itu kurang pantas, namun juga banyak yang menilai, itu sah-sah saja. Kalau menurut Ami bagaimana? Ketika orang marah itu, seringkali kita dinasihati, untuk berdiam diri, menelan dulu semuanya, jangan langsung bereaksi. Agar kita bisa berpikir lebih jernih. Mungkin dalam hal yang semacam itu, yang harusnya dilakukan. Tapi, bahwa itu sudah terjadi, ya sudah. Karena kan, apapun ceritanya, itu adalah otoritas dari teman-teman yang ada di Demokrat. Tapi yang saya harapkan, satu hal saja, perkawangan tidak rusak. Betul, betul. Biar bagaimanapun, kita butuh mereka, mereka butuh kita, Republik ini terlalu besar. Untuk saling memusuhi ya, Ami? Untuk saling memusuhi. Ami, akhirnya kan dari Demokrat keluar dari koalisi, Demokrat baru-baru ini kemarin bergabung dengan Gerindra. Ini, menurut Ami bagaimana? Apa dampaknya nanti pada Pesta Demokrasi 2024 nanti? Kira-kira? Ya, tentu saja. Demokrat bergabung dengan Gerindra itu, satu sisi, menambah, menambah kekuatan bagi Gerindra, ya. Dan tentu saja diharapkan, bahwa dengan adanya PSB yang sudah dua kali menjadi presiden, bisa memberikan dampak signifikan kepada Kabupu. Dan begitu. Di satu sisi, dengan bergabungnya PKB di Anis, juga secara signifikan tentunya akan berdampak kepada suaranya Anis. Kita lihat saja ke depan nanti, mana yang benar-benar pandai menggunakan infrastrukturnya di dalam pemilihan kontestasi Pilpres ke depan. Saya kira itu hanya soal bagaimana masing-masing partai menyalakan mesin, berakselerasi, untuk memperjuangkan masing-masing calonnya. Dan saya tidak melihat ada sebuah perbedaan yang besar antara Anis dengan Prabowo maupun dengan Ganjar. Tidak punya perbedaan. Maksudnya gini, orientasinya itu relatif sama. Relatif sama bagaimana meningkatkan setelah masyarakat, bagaimana memperjemahkan keadilan itu menjadi konsep pernegara. Tapi tentu saja dalam hal yang semacam ini, tidak karena saya di Anis saja, tapi secara rekam jejak, lima tahun Anis di Jakarta, bisa dikatakan Anis sudah melakukan itu. kalau mau bicara tentang konsep kesejahteraan dan memberikan rasa keadilan. Anis sudah memberikan, itu tidak terbantahkan. Contoh, bagaimana kaum minoritas di Jakarta, itu mendapat keadilan yang tidak pernah terjadi selama puluhan tahun Republik ini. Sekian puluh gereja mendapatkan IMD, bahkan beberapa gereja yang sudah empat tahun lebih tidak mendapatkan IMD. Di masa Anis dapat. Tidak berarti yang lain tidak melaksanakan. Tetapi, dalam kontak hidup, Anis sudah lebih dulu. Yang kedua, bagaimana Anis menjaga stabilitas bahan pokok di Jakarta. Sudah terlaksana. Yang ketiga, bagaimana sikap Anis terhadap buruh. Ketika pemerintah pusat, menaikkan gaji buruh itu, di tahun 2021, hanya sekitar berapa ya? 0,5 persen atau berapa? Anis mengambil sikap lain. Karena dia hitung inflasinya, oh ini tidak layak kenaikan jumlah sekian. Maka, dia membuat kebijakan sendiri, berdasarkan diskresinya, maka gaji buruh di Jakarta yang tertinggi dibanding seluruh daerah lainnya dalam kelaikan gaji. Hal lain-lainnya adalah, Anis juga berhasil mengurangi biaya transportasi masyarakat. Alva, kalau kamu hidup di Jakarta atau di kota masyarakat lainnya, biaya per bulan kamu itu, selalunya itu, kurang lebih ya? Akomodasi. Transportasi itu 30 persen. Biaya hidup. Nah selama Anis lima tahun memimpin, dia berhasil mengintegrasikan transportasi kubik di Jakarta, lalu, Jack Linko itu gratis, dan dengan 5.000 rupiah, orang bisa berganti moda transportasi selama 3 jam. Itu artinya, masyarakat diberikan keleluasaan, dan otomatis biaya pengeluaran pengeluaran transportasinya kan berkurang. Kemudahannya dalam transportasi. Nah dalam konteks itu, Anis sudah melakukan. Dan itu, tidak terbantahkan. Jadi, kalau bicara ke depan, siapa yang memiliki rekan jejak, dan selama ini kita gaungkan, dan selama ini juga hanya digaungkan di upacara, karena koruksinya tetap, karena penindakan secara hukumnya tetap terbang pilih, karena hanya ada di upacara, tidak di dalam implementasi perlaksanaan pemerintahan yang kita tahu selama ini. Jadi bahwa, apakah keadilan sudah dilaksanakan di Republik ini? Saya katakan tidak. Apakah pemerataan dilaksanakan di Republik ini? Saya katakan sekali lagi tidak. Apakah demokrasi berlangsung di Republik ini? Hari ini demokrasi kira turun. Kalau mau contoh faktualnya, adik Armando sampai hari ini tidak pernah dipenjara, padahal dia sudah tersangka. Sementara yang lain, itu, tidak melalui proses pengadilan, bisa langsung dipenjarakan. Contohnya Saga Ganda, contohnya Liusung Karisma, contohnya Igu Sujana. Berarti hukum itu tidak untuk semua orang ya? Tidak untuk semua orang. Itu adalah fakta yang selama ini kita rasakan, kita lihat, dan semoga selama Anies memimpin di Jakarta, seluruh berita yang sifatnya fitnah, bukan kritik ya? Ya, fitnah. Fak. Bahkan sadisnya itu meruntuhkan martabat orang. Tidak ada satupun yang dilaporkan. Betul. Ya, saya salut sih sama kebijaksanaan Pak Anies. Ngomong-ngomong tentang kesejahteraan masyarakat, orientasinya tiga capres ini, semua tadi Amin dan sama ya. Tapi ternyata, saya baca-baca dan saya nonton-nonton di berita itu, banyak orang yang mengatakan bahwa, aduh gagasan kemarin di UGM, tanggal 20 September, itu Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini bias terhadap Jokowi. Mereka sebenarnya ingin mengutarakan hal-hal yang lain mungkin, jadi dianggapnya itu tidak leluasa menyampaikan apa yang menjadi gagasan mereka. Menurut Amin bagaimana? Apakah menurut Amin juga sependapat atau? Ya, begini, mereka itu terpenjara karena kan ingin mendapatkan serpihan suara dari para pendukung Jokowi. Jadi otomatis berbicara itu harus yang baik-baik, tidak lepas, tidak bisa berbicara tentang berbagai kekurangan yang selama ini terakhir. Tapi kalau Anies, itu bukan saja dia bicara di UGM, bahkan dia sudah menuliskan gagasannya di media. Pertama, dia menulis di kompas, menghadirkan jalan keadilan, kemudian dia menulis gagasannya lagi di media Indonesia. Ada tiga kali, kalau tidak salah, dia menuliskan gagasan-gagasannya, yang ketiga kalinya, kalau tidak salah, didetik. Gagasan-gagasan itu menjadi wacana publik, menjadi percakapan, intelektual. Dan memang selayaknya capres itu menuangkan gagasannya secara tertulis, hingga kita mempercakapkan di ruang terbuka, di ruang publik, agar kita tahu gagasan-gagasan mereka. Satu hal saja, kan BMI mengundang tiga capres. Itu ditunda karena hanya Anis yang bersedia hadir, yang dua tidak. Dengan alasan macam-macam lah. Lalu kemarin di UGM. tapi tetap saja, bicaranya itu kan tidak tiga sekaligus. Masing-masing. Iya. Kan? Agar terhindarkan. Kan begini. Kita nih tahu nih, seorang penyanyi suaranya bagus, enak kita dengar. Tapi begitu dinyanyi satu sama lain, disandingkan, ketahuan tuh mana yang lebih menguasai mana yang tidak. Nah, kalau tiga-tiga-tiganya itu, dalam satu forum, itu akan terlihat, tuh, mana yang pemikiran-pemikirannya itu bukan berdasarkan rekaman dari belakang, tapi otomatis spontan apa yang ada di kepalanya. kalau yang kemarin itu kan umumnya setelah ulang, sudah rekaman dulu di belakang, baru disampaikan. Kalau Anies kan bicara di depan langsung tanpa lagi pakai istilahnya saya lupa itu. Tapi dia langsung aja. Powerpoint ya. Langsung aja sudah. Jadi memang untuk halal semacam itu, kekuatan Anies memang di kemampuan dia mengkomunikasikan gagasan. Luar biasa. Jadi Ami, sekarang kita lihat saya bilang kopi ya. Ya, silakan. Pak Anies dan Nasdem akhirnya memutuskan bahwa bakal calon wakil presiden baca wakil presiden adalah Cak Imin ya, Ami. Menurut Ami itu bagaimana untuk peluangnya nanti di 2024 dan juga apa yang akan dinamika apa yang terjadi nanti di selama proses ini sampai Pesta Demokrasi 2024? Saya mau menjawabnya dari sisi lain ya. Ya. Kalau kita analogikan PKS itu Masyumi dan PKB adalah NU di Pemilu 55. Lalu kita tarik kemari. Maka ini adalah sebuah kekuatan besar di antara partai yang berbasis masyumat islam masyumat islam Sisi lain ada Nasdem partai nasionalis di tengah bukan hanya dalam konteks pilpres tapi dalam konteks keumatan itu sangat positif menyatukan dua hal yang selama ini terbelah indah sekali ketika C.I.M. datang ke PKS lagunya NU itu saya lupa jadwal nada terwatan atau apa gitu dilantunkan bersama-sama indah sekali dan ke depan Anies menang atau tidak menang itu sudah memberikan efek yang sangat positif berarti Ami setuju nih sama P.I.M. ya terhadap bangsa ini ini belum sampai kepada persoalan C.I.M. ya tapi bagaimana umat yang selama ini terbelah dalam hal yang sangat tidak substansial lebih kepada persoalan-persoalan ritual yang itu pun bukan intinya tapi hanya cabang-cabang ujungnya ini menjadi dalam satu kesatuan bersama yang kebetulan penyatuan dalam konteks politik dalam rangka menggunakan Anies dan C.I.M. tetapi dalam lima bulan ini kerjasama itu saya harap tidak hanya dalam konteks politik tapi juga menyamakan persepsi bagaimana pentingnya bangsa ini menyatukan diantara dua irsan besar ini lalu bagaimana menjadi masyarakat yang jauh lebih baik ke depan karena kalau umat islam sejahtera maka seluruh yang lain juga akan berdampak karena disini bukan soal mayoritas minoritas bukan masalah agama semakin sejahteranya umat maka semakin sejahtera yang lain itu otomatis nah terkait dengan C.I.M. Tentu saja akan punya dampak signifikan karena infrastruktur terutama di Jawa Timur di Jateng itu C.I.M. dan PKB nya sangat amat berpengalaman disana dan dinamikanya tentu akan lebih optimis ya pertama yang kedua ya kita sama-sama berharap semoga pasangan ini di ujungnya memenangkan kontestasi amin 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 untuk amin amin ini pertanyaan seandai seandainya seandainya misalnya ada partai yang menawarkan amin untuk jadi gubernur mau gak amin amin kan tidak mau masuk parpol nih katanya jadi gini pertanyaan itu pernah jadi 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 agak lucu juga waktu itu saya mengundurkan diri dari Anjok saya takkan terbuka aja kenapa saya mengundurkan diri saya tidak cocok dengan yang namanya pejabat DKI gubernur sekarang namanya Heru kebijakannya jadi saya tidak cocok dia membangun feudalisme di Jakarta dia membangun efek ketakutan kepada banyak orang baru seminggu dia sudah memecat banyak orang yang kinergianya bagus dan saya mau menunjukkan kepada dia saya tidak perlu ini semua dan saya mundur dan saya tidak mau menjadi penjilat itu saat beliau diangkat menjadi PJ gubernur kan amin jadi pas beliau diangkat amin langsung keluar tidak lama kemudian jadi saya sudah minta izin pada Anis untuk mundur pada saat Anis berhenti Anis katakan jangan tidak baik sebaiknya tetap saja bertahan berjalan 1-2 bulan kemudian saya sudah tidak tahan lagi maka saya mengirim suruh pengunduran diri dan sampai hari ini kalau Alva amati rasakan di masa Anis gubernur setiap 6 atau 8 bulan kita mendapat sesuatu yang baru di Jakarta entah itu jembatan finishing entah itu putaran di arah Depok di mana-mana banyak hal yang baru di masa yang sekarang yang kita dengar hanya penghapusan nama stadion lapangan bola nama Anis dihapus penghapusan kolaborasi Jakarta itu bukan hoax amin itu beneran beneran kenapa maksudnya dia tidak punya kemampuan apapun kecuali ingin mendegredasi hasil Anis Jakarta selama menjadi gubernur DKI nah terkait pertanyaan kamu awal tadi lalu saya katakan alasan saya karena pada saat itu saya masih bersopan sopan saja jadi saya katakan ya saya mundur agar tidak merepotkan Pak Heru agar dia tidak perlu memberhentikan direksi yang lain cukup saya yang mundur lalu ada wartawan tanya Ages apakah tidak tertarik dengan DKI 1 jawaban saya adalah sebagai orang yang terbiasa di ruang publik saya selalu siap lalu judulnya jadi berubah Kesalipa mundur dari Ancok untuk menjadi Jum menjadi calon DKI 1 betul iya gak lama kemudian banyak yang mengkonfirmasi ya sudah karena pertanyaannya sama saya katakan kalau kesempatannya ada saya selalu siap tapi kan Ami ini tidak mau masuk parpol tapi terus kalau mau jadi DKI 1 independen atau saya tidak berambisi tidak punya keinginan secara pribadi tapi kalau ada yang menawarkan tidak apa-apa juga tiba-tiba kesempatan itu ada ya begini ya saya lahir besar di kota ini saya ngerti tentang kota ini betul-betul saya tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Jakarta ini gitu kan ya saya ngerti bagaimana melakukan berbagai perubahan dalam kota ini kalau kesempatannya ada why not tapi kalau kesempatannya nggak ada isinya nggak ngoyo jadi tidak cari juga ya nggak cari juga ada kesempatan kenapa tidak kalau kesempatannya bukan kesempatannya ada ada momen yang terus diberikan ruang untuk itu kita ayo bareng-bareng tapi kalau saya harus menyiapkan sekian 10 miliar untuk kontestasi nggak lah ya mohon maaf iya iya guys halipah itu betul-betul tapi kalau mau sama-sama ada yang ngusung ada yang mau support oke lah kita beradu konsep saja tahu nggak Ami kemarin tuh ada yang tanya saya gini Alva kamu itu kan kenal sama guys halipah saya bilang iya beliau tidak mau calik aja Jakarta Utara terus saya bilang kenapa menang pasti beliau di sana gimana menurut Ami banyak sekali teman-teman dari partai itu menawarkan saya untuk menjadi caleg dan di forum ini juga saya katakan langsung saya terima kasih sekali atas tawaran-tawarannya saya merasa diapresiasi baik itu dari teman dari Nasdam dari Demokrat dari Golkar bahkan juga dari Pak dan agak menarik sebenarnya Alva ketika tawaran-tawaran itu datang saya itu sempat merenung bahwa kalau saya mau maju caleg momentumnya adalah sekarang betul di saat kita sedang berada dalam satu barisan bersama Anies betul dimana biaya untuk mengekspos pribadi sendiri sudah tidak terlalu banyak lagi karena seringnya saya bicara di berbagai media tapi begitu saya pikirkan lebih dalam saya mengkoreksi diri saya sendiri apakah saya cocok berada di dalam partai ternyata saya merasa saya tidak cocok itu satu yang kedua kalau pun saat itu saya memilih lucunya adalah yang terpikir sama saya adalah Partai Demokrat Demokrat kenapa tidak Nasdem maksudnya Nasdem kan mendukung Anies dan memang tapi kalau secara personal teman saya banyakan di Demokrat karena solidaritas karena pertemanan karena pertemanan jadi saya merasa ini teman saya banyak di sana ya sebenarnya kan jadi dia lebih nyaman kan tidak perlu membangun relasi baru kan betul sih tapi kenapa kami tidak cocoknya di partai politik itu kenapa maksudnya apakah tidak suka dengan di lokasi yang sangat banyak atau apa alasannya boleh tahu karakter saya itu gak bisa berada dalam satu rombongan besar gitu terus nantinya kita tahu lah ya partai punya banyak kepentingan punya apa begitu pikiran-pikiran saya berbenturan dengan partai maka saya mau tidak mau dipaksa untuk berhenti yang mana misalkan itu saya tahu ini tidak benar jadi ya sudah saya memang lebih baik menjadi punya ideologi orang-orang lepas saja bahkan kalau Olva mau tahu saya seringkali berbeda pendapat dengan Pak Anies tentang apa ada banyak hal dulu saya sebenarnya gak berbeda pendapat cuma saya ingin lebih cepat Anies kan karena dia tuh lebih luas ya pemahamannya tentang pemakaman di Jakarta misalkan saya minta cepetan sediakan lebih awal kenapa karena tingkat pertumbuhan pemakaman di Jakarta lambat sekali sudah penuh sementara tambahan lahan itu lama padahal protes saya itu bukan di masa Anies sejak zaman Pak Fokto saya sudah nulis di berbagai media bahwa masalah pemakaman lahan pemakaman di Jakarta ini bermasalah itu karena agak lambat saya itu pencang terus ada perbedaan pendapat dan saya mengerti kenapa agak lambat karena kan ada proses birokrasi yang harus dilalui kan kalau kita ingin cepat-cepat aja yang kedua tentang penempatan orang kadang-kadang saya punya punya dendam bahwa ini orang dulunya seperti ini dendamnya terhadap Ami sendiri atau terhadap Aniesnya saya maksudnya dia begitunya kepada Ami atau kepada Anies pada saat pilkada itu dia memberikan komentar yang tidak baik terhadap Anies jadi bukan personal tentang Ami tapi tentang Pak Anies oke oke tentu saja tidak terima dong kalau dia ditempatkan di satu tempat lah Anies tidak Anies sangat bijak dia yang penting orang itu bisa bekerja dengan baik tidak mempengaruhi ya tidak mempengaruhi lah buat kita yang harus dilapangkan pada saat itu kok yang seperti ini dipakai kan gitu ada hal-hal kayak gitu selama ini saya simpan tidak pernah saya ukap ke publik sekarang ini ya sudah ya kan gubernur sudah selesai proses perjalanan dan banyak lagi dinamika-dinamika selama Anies Mimpin DKI itu yang kita alami ada yang kita sangat senang ada yang kita ngegrutu di belakang umumnya kita kesal itu kepada kesabarannya dia kepada sikap bijaknya dia yang mungkin perbedaan kultur dia lahir di Jogja besar di Jogja jauh lebih bijak saya lahir di Ponjol Senen panas kan di Jakarta makanya emosian makanya cepat naik darah mungkin itu ya tapi kadang-kadang juga begitu apa yang saya khawatirkan terjadi sudah lama dia benar rasain kan gue ngomong betul-betul sebelum menutup perbincangan kita nih Amin banyak orang sudah tahu lah Amin ini Gais Khalifa itu sangat membela apapun tentang Anies Baswedan ada yang hoax atau apapun pasti mengklarifikasinya dengan caranya Gais Khalifa tapi penonton saya ini banyak Amin yang bukan dari Jakarta yang mungkin belum tahu selain yang tadi Amin sudah sebutkan di video ini beberapa kenapa Anies itu layak sekali jadi Capres apa satu hal saja Amin satu hal yang menurut Amin orang lain perlu pertimbangkan tentang beliau nanti di pemilu 2024 untuk mendukung beliau untuk Capres satu hal saja yang menurut Amin orang perlu tahu di sisi ininya yang luar biasa banget tentang Pak Anies Baswedan integritas Anies Anies yang saya kenal pada saat sebelum menjadi rektor para Madina setelah menjadi rektor para Madina lalu kemudian menjadi mendikbud lalu kemudian menjadi gubernur dan Anies yang sekarang tetap sama Anies Baswedan amanah berarti karena orang baik itu banyak tapi orang amanah belum tentu banyak orang baik belum tentu amanah tapi orang amanah pasti baik Amin ya kan saya kasih contoh satu hal dia menjadi gubernur dengan mengelola APBD DKI kurang lebih 80 triliun ya bukan hanya terhadap Aniesnya bahkan di lingkarannya dia semua tidak ada yang kekayaan yang pertama iya itu saya juga baca dan nonton berita tentang itu ya Republik ini apabila para pemimpinnya para pemegang kebijakannya itu memiliki negeritas kita itu sudah seperti Korea sudah seperti Jepang sumber alam kita sangat amat kaya sangat amat luar biasa tapi karena terjadinya korupsi yang gila-gilaan itu hingga jadi pada saat itu kasihan mereka ibu-ibu yang mau melahirkan itu kan dia butuh waktu sekian lama karena jalannya itu rusak karena apa? karena korupsi hingga infrastruktur jalan di sana nggak 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 cepat jadi bagus jadi jangan bilang bahwa korupsi itu tidak berdampak langsung korupsi berdampak langsung menurut saya pribadi Amin korupsi itu kejahatan yang berdampak bukan sedikit itu menurut saya luar biasa dari akar sampai daun paling pucuk pun itu berdampak sangat luar biasa luar biasa kenapa menjadi pendidikan kita tertinggal kenapa akses kita kepada kesehatan kita menjadi sangat lemah itu semua karena semua korupsi kalau APBN dikelola dengan baik orang punya empati yang tinggi tidak akan ada yang korupsi dan pendidikan tidak akan terbengkalai kesehatan tidak akan terbengkalai apapun tidak akan terbengkalai kalau pejabat-pejabat sadar bahwa mereka jadi pejabat pun sudah kaya tanpa korupsi iya kan Amin ya? iya nah begitu kira-kira guys saya karena kamu tadi katakan bahwa pendengar kamu itu banyak di daerah seluk-beluk ini Amin dari seluruh Indonesia tapi paling banyak di daerah ini contoh saja ya gubernur di Jakarta itu jarang sekali mau memperhatikan masyarakat di pulau seribu karena secara elektoral mereka jumlahnya hanya 22 ribu jadi tidak punya dampak besar terhadap semua pemilihan ketika Anies menjadi gubernur pulau Sabire yang terjauh dari Jakarta itu wilayahnya dekat dengan Lampung bahkan dibanding dengan Jakarta secara administratif tapi dia masuk Jakarta Anies datang ke sana itu 3 atau 4 kali apa yang terjadi? air itu per kubik di pulau seribu itu 32 ribu sekarang menjadi 3.500 sama harganya dengan daratan Jakarta listrik yang tadinya cuma nyalanya itu 10 sampai 15 jam sekarang 24 jam artinya kalau dia memimpin Indonesia nantinya maka yang dari daerah kamu ikut terperhatikan karena dia sudah memberi contoh yang dikelola bukan hanya daratan Jakarta tapi pulau-pulau terluar dari Jakarta dia urus betul-betul saya setuju karena di banyak daerah di Indonesia ini saya tidak usah bicara lagi di daerah lain saya bicara tentang Papua saja ya Papua itu air bersih saja susah jadi mudah-mudahan di pemilihan di 2024 mudah-mudahan siapapun yang terbaik yang akan jadi pemimpin di negara ini yang memberikan kesejahteraan dan keadilan yang amanah lah yang pikirannya hatinya dan kata-kata dari mulut serta tingkah lakunya itu sama bisa dipercaya kira-kira begitu kan Ami ya ada yang ditambahkan lagi Ami? cukup oke Alhamdulillah sudah selesai terima kasih banyak Ami untuk ngobrol-ngobrolnya saya Ulf Alhamdulillah Ami siapra Indonesia Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati